ini nih sisik halo bang welcome back to my channel balik lagi bersama gue castow dan bagaimana kabar kalian semuanya semoga kalian selalu berikan kesempatan selalu lonceng kalian di pikirnya dan dekatkan jodohnya oke bang dan kali ini gue itu lagi mau adventure lagi kalian mau nyari bahan makanan yang bisa kita olah di hutan ini gitu bang oke bagaimana untuk keseruannya kita lanjut oke teman-teman disini saya menemukan ada ibu-ibu guys ada ibu-ibu ayo guys kita kejar ibu-ibu guys ayo cia buru-buru jak ayo dui-ibu jak di hutan ini kita menemukan ibu-ibu ya teman-teman ibu-ibu tangguh ini ibu-ibu tangguh jadi disini kita akan nyari makanan sumber makanan barang bibi Ani saya ternyata di kameramen kita ketempo tuh nah bibi Ani oke kita mama eti juga ini mama eti udah kelepok-kelepok jadi disini tuh saya ditemenin sama bibi saya sama ibu saya juga sengaja disuruh anter buat ke gunung buat nyari sumber makanan yang ada di gunung ini gitu oke jadi gue gak tau ya kita tuh mau nyari apaan yang penting kita nyari sumber makanan yang bisa kita olah aja ayo teman-teman oke teman-teman jadi ibu-ibu ini pengen dipoto kita stop dulu oke teman-teman jadi disini saya menemukan daun pucuk ganja eh tapi bukan ganja itu daun pucuk singkong ya dan disini dari tadi si mama bawel ngomong ngoceh mulu oke kita akan nyari pucuk singkong aja ini ini ibu-ibu yang satu lemah nih teman-teman ibu-ibu yang satu lemah ibu-ibu yang satu lemah dan ibu-ibu yang satu lemah saya ada di teman-teman Jadi ini tuh pucuk singkong Jadi ini tuh bisa diolah Jadi bahan makanan Biasanya kalian tuh bisa Nemuin pucuk singkong ini Di masakan padang Tapi kita langsung ambil Di alam liar ini Untuk pucuk singkong ini Ini tuh bisa dijadikan sayuran Ataupun lalaban ya Oke kita akan cari lagi Nah teman-teman Jadi kita itu ambil Yang bagian pucuknya aja nih Kayak gini Karena untuk bagian yang tengahnya Itu alot dan pahit Dia kameramen pun Iya Kameramen ke gerbegan Iya Ini lalu basirum Kita lagi ayo lobo ya Pucuk sabun Ini lulus Yang bener-bener aja Yang nyenter tuh Asal-asalan Nah Mana? Gimana? Guru Jalan eteknya Etek rumah Ini lulus Keblak balik itu Ibu-ibu ribet di situ Tuh Segisa ke kebun Ngurun Oke teman-teman Disini tuh banyak Pucuk singkong Teman-teman Disini saya menemukan Kepong-pong Tuh Apa ya? Ini Bukan mati Ini kepong-pong Turaes Jadi ya Seperti yang kalian denger Suara ini tuh Rek-rek Ini tuh adalah Suara hewan ini nih Suara hewan kepong-pong Yang udah ganti kulit Jadi ini tuh Turaes ini Meninggalkan kulitnya Terus Dia itu Ganti kulit yang baru tuh Jadi ini Adalah bekas kepong-pongnya Nah suara yang kalian denger Ini hewannya Teman-teman Oke Kita lanjut lagi Untuk berburu lagi Tapi nyari Daun singkong Pucuknya ya Ini tuh banyak teman-teman Bucuk singkong Daripada Nggak kita manfaatin Hening kita Olah Jadi makanan Ayo teman-teman Nah ini tuh masih banyak Oke teman-teman Ntar kita lanjut lagi Oke teman-teman Jadi disana tuh Bibi saya Lagi semangat banget Nuh Jadi bibi saya itu Dapat banyak tuh Di bawah Jadi yang kita ambil ini Ini tuh bukan di kebun orang ya Teman-teman Jadi ini tuh di kebun sendiri Jadi kita ini Nenek itu Tadinya punya kebun itu Ada tiga Jadi kita itu Ambil Pucuk-pucuk Singkong ini Di kebun sendiri Gitu teman-teman Jadi yang paling bawah Itu ada Kebunnya Dan disini Terus ada lagi Yang paling jauh Disana Ini sebelumnya Bibi saya itu Belum pernah ke gunung Sama sekali Waktu nenek itu Masih sehat Dan bugar Setelah nenek saya Udah gak mampu Lagi buat Nanjak ke gunung Jadi semuanya itu Diambil alih Sama bibi saya Jadi mau gak mau Bibi saya yang Melanjutin Untuk Bercocok tanam Di kebun Daripada kebunnya itu Terbengkalai Gak ditanemin Ya jadi Mending dimanfaatin Buat Nanem singkong Jagung Dan lain-lain Gitu Jadi ada tiga kebun sih Daripada gak dimanfaatin Mending dimanfaatin Jadi yang ngalahnya Itu bibi saya Sama mamang saya Dan kemarin itu Abis Panen jagung Dan masih diproses Pengalahan Di rumah Untuk jagungnya Dan itu Dijual Ke bandar Nah Dan ini Mama saya Mama saya Belum pernah Naik ke gunung Dipaksa Untuk Ikut Buat nyari Sumber makanan Dan yang paling semangat Itu bibi saya Yang awalnya Bibi saya juga Gak pernah Naik ke gunung Dan gak kuat Untuk naik gunung Tapi karena Faktor kebutuhan Jadi mau gak mau Harus ke gunung Dan akhirnya Beliau itu Jadi kuat Dan badannya juga Sekarang udah langsing Tadinya itu Gendut Ayam mama saya ini Awalnya Oke teman-teman Kita ntar lanjut lagi Kalau kita nemu Makanan-makanan Yang bisa kita olah Yang ada di gunung ini Ini itu gunung Kaledong Teman-teman Menang lo Babi Yoni Tuh Dapat banyak Teman-teman Wanita tangguh Yang awalnya Manja Kayak Mama saya ini Dikit-dikit Lalu capek Karena udah terbiasa Jadi Ada powernya Gitu teman-teman Oke Ntar kita Lanjut lagi Mana Atul Oh daun talas Ini tuh Tanaman talas Teman-teman Tuh Jadi talasnya itu Ada di bawah Ini nih Cuman itu Gatel sih Kalau gak bisa Walahnya Gatel ke Lidah Oke Kita bakal Lanjut Nanjak ke gunung Sana Indah ya Teman-teman Ini tuh Masih kebun Itu masih kebun Biani 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 mana Iya Nepikaluhur Oh Iya Nepikaluhur Kaditu Pekaditu Kau Lebak Tuhan Apu Anep Pekaditu Padahal disini Saya tuh Targetnya Tidak Nyari tumbuhan langka Tapi disini Saya menemukan Tumbuhan langka Yaitu Ini Dijun Dijun Teman-teman Jadi ini tuh Adalah tumbuhan langka Ini tuh Namanya Jembut Nini Ini tuh Jembut Nini Jadi jembutnya Ini udah Di rebonding Jadi lurus-lurus Kayak gini Dan ini tuh Langka ya Teman-teman Cuman ada di Cikaledo Untuk jembut Nini Oke Teman-teman Kita akan nyari lagi Jadi target kita tuh Bukan nyari Tumbuhan langka Tapi kita nyari Sumber makanan Yang bisa kita olah Gitu teman-teman Ayo Teman-teman Bibian ini Dapat jagung Lagi Jagung kering Dapat satu Sudah dapet Tiga Jadi ini tuh Jagung Sisa-sisa panen Yang gak keangkut Sama yang punya Nah Teman-teman Sebenernya kita tuh Masih mau lanjut Cuman Kasian Si mamah Gak kuat tuh Ngeluh terus Dari tadi Engap Engap Tumpuk Ripuh gitu Tara olahraga sih Ombay Mamah Tara olahraga Jadi Mendingnya Dibawa ke gunung Mah Ditung-ditung Olahraga Kalau Amal Biani Biani aja Jaguan Tuh Nih Pemandangannya Enak banget nih Apalagi Kalau sore Teman-teman Oke Jadi ini Lagi istirahat dulu Nunggu Nunggu Mamah Istirahat nih Kasian Oke teman-teman Jadi disini Cuman mendapatkan Pucuk singkong Aja Sebenernya Targetnya tuh Mau nyari Walu Cabai Sama Buah nangka Cuman masih Jauh lagi Disana Masih di ujung Gunung Cuman dikarenakan Mamah saya Itu tuh Udah gak sanggup Untuk nanjak Lagi Jadi yaudah Mau gak mau Kita akhiri aja Mungkin Targetnya disini Cuman Dapet Pucuk Sampai aja Teman-teman Dikanakan Mamah saya Itu bengek Karena jarang Olah raga Jadi ya Gitu lah Gak kuat Yang di belakang saya Ini adalah Kebun Jagung Yang belum Dipanen Sama yang Punyanya Oke Ntar Kita lanjut Lagi Teman-teman Kita lanjut Di rumah Untuk Olah Pucuk Sampu Oke teman-teman Disini Saya menemukan Ini Sisik Sisik Ular Ini Kemungkinan Ular Kobra Ya Tuh Disitu Juga Ada Yang putih Itu Ini Kemungkinan Ular Kobra Kalau Lihat Dari Tekstur Pulitnya Tuh Ini Tuh Ular Kobra Jadi Hati-hati Karena Disini Masih Ada Kobra Atau Atau Ngeri 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 Oke teman-teman Disini Saya menemukan Bumbu Karena Targetnya Kita Cuma Dapat Pucuk Singkong Karena Si Mama Juga Udah Nggak Kuat Mungkin Kita Lanjut Pulang Aja Teman-teman Oke teman-teman Disini Kita Menemukan Daun Jabai Itu Pohon Jabai Cuma Ini Itu Di Kebun Orang Ada Ada Orang Yang Punya Nggak Ada Kita Ambil Aja Kita Ambil Aja Oke Kita Lanjut Pulang Oke teman-teman Mungkin Mungkin Kayak Gini Aja Untuk Video Kali Ini Untuk Petualangannya Jadi Disini Gue Itu Dapat Pucuk Singkong Aja Dan Terima kasih Buat Semuanya Yang Udah Nonton Video Ini Dari Sampai Akhir Semoga Videonya Bisa Menghibur Dan Gue Casto Pamit Undur Diri Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bye Ntar Kita Bakalan Lanjut Olah Pucuk Singkong Bye Bye